Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi bersama aku si Jihan Jadi di video kali ini Aku bakal sharing ke kalian skincare rutin aku Nah sebelum ke videonya Jangan lupa klik tombol like untuk aku Dan subscribe youtube channel aku Agar youtube channel aku semakin berkembang Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Cindy Jihan underscore So kita langsung aja aku videonya Nah jadi skincare rutin aku itu gak mahal-mahal Harganya itu terjangkau banget Mulai dari 5 ribuan Karena kebanyakan aku gunain produk dari Viva Dan itu menurut aku juga udah bagus banget Dan sebelum-sebelumnya tuh aku gak terlalu ngerti Sama dunia perskincarean Jadi pas pertama aku bikin skincare rutin Video yang sebelumnya aku juga udah pernah sharing ke kalian Itu aku masih bingung skincare itu yang kayak gimana Karena sebelum-sebelumnya itu aku juga Kayak gak terlalu banyak banget skincarenya Aku cuma gunain masker sama make up aja Cuci muka aja aku gunain sabun batang nuvo Dan aku bener-bener gak ngerti Sekarang pun aku juga masih gunain itu Kalau aku lagi males gunain facial wash Makanya pas SMA itu bekas jerawat aku banyak banget Dan jerawat aku banyak banget Karena aku gak terlalu ngerti merawat wajah yang bener-bener itu kayak gimana Terus pas lulus SMA baru-baru aja aku ngerti tentang dunia perskincarean Karena ngeliat temen-temen aku Jadi aku tuh sering banget keluar sama temen-temen aku Nah pertama keluar sama temen aku tuh mereka gak pada make up guys Jadi mereka make upnya setelah ketemu aku Jadi nanti aku liatin mereka itu gunainnya apa aja gitu Terus kan biasanya aku gunain make up itu aku langsung cuci muka Jadi setelah aku gunain make up aku langsung cuci muka Pakai sabun batang ufo Terus temen aku tuh Tiga orang tuh mereka lagi ngebersihin wajahnya gitu Pakai make cleanser sama toner-toner gitu Aku gak ngerti sebelumnya Terus habis itu aku diginiin sama temen aku Pantesan wajah kamu jerawatkan terus Orang kamu gak ngerawat wajah kamu Padahal aku menurut aku aku juga udah ngebersihin wajah aku Tapi ternyata sebelum-sebelumnya tuh aku ngerawat wajah aku tuh gak terlalu bener gitu Karena aku juga gak ngerti gitu Terus habis itu aku baru ngerti dunia perskincarean itu dari temen-temen aku Dan aku baru beli milk cleanser sama tonernya itu Itu barusan guys Baru beberapa bulan Dan asal kalian tau ini baru aku gunain pertama kali Jadi ini botol pertama kali Dan aku baru gunain setengah Jadi aku bener-bener gunainnya itu baru-baru aja Gunain skincare-skincare kayak gitu Karena aku bener-bener gak ngerti Dan dulu aku kalau bedakan Itu aku juga gunainnya Langsung foundation langsung bedak kayak gitu Ternyata temen-temen aku itu kalau gunain itu ada pelembabnya Ada step-stepnya Baru mereka gunain pelembab terus bedak Karena aku tuh orangnya gak mau ribet gitu loh Yang ya aku pengennya cepet kayak gitu Dan ternyata penggunaan aku yang emang bener-bener salah Dan disini aku bakal ngasih tau untuk skincare-skincare rutin aku Jadi yang pertama itu Aku gunain sabun cuci muka dari Pons yang kayak gini Ini bagus banget Dan harganya itu terjangkau Cuman 16 ribuan seinget aku Dan kalau digunain Dia langsung kering gitu Karena wajah aku kombinasi Dia kadang kering kadang dia berminyak banget Jadi kalau wajah aku lagi berminyak Aku gunain Pons ini Jadi aku gunain sabun cuci muka ini Tapi kalau wajah aku lagi kering Aku gunain sabun batang biasa Dari Citra kayak gitu Dari Shinsui itu Terus abis itu lanjut Untuk yang kedua Aku gunain toner dari Viva Ini aku pakai yang Face Tonic Yang lemon karena dia bisa untuk wajah yang berminyak dan berjerawat Dan itu kondisi wajah aku Dan ini bisa untuk menyegarkan juga Dan ini harganya murah banget Cuman 5 ribuan aja Lanjut untuk pelembabnya Disini aku gunain Natur Republic Untuk Natur Republic sendiri Dia itu harganya dulu Aku just tip ya Itu harganya 100 ribu berapa gitu Kalau kalian Nggak nemuin yang kayak aku kayak gini Kalian bisa gunain merk lain Wardah, Citra itu sekarang juga ada Setau aku Terus aku gunain Natur Republic ini sendiri Pas wajah aku lagi kering banget Jadi aku nggak gunain ini Di saat wajah aku lagi berminyak Jadi aku biasanya gunain ini Sebelum aku gunain foundation Tapi wajah aku kalau lagi berminyak Aku nggak gunain aloe vera ini Aku langsung gunain foundation gitu aja Dan aku langsung gunain bedak gitu aja Tapi kalau lagi kering banget Aku baru gunain aloe vera ini Dan lanjut disini Untuk pembersih makeup Disini aku gunain Milk Cancer dan Face Tonic dari Viva Jadi ini bagus banget Ini harganya 5 ribuan aja Pokoknya ini bener-bener sebagus itu Dan aku kenal ini itu baru-barusan aja Dan aku baru tau kalau dia bener-bener sebagus itu Jadi ceritanya kenapa aku bisa nemu produk sebagus ini Dan harganya itu murah Jadi dulu itu aku main ke kosan temen aku Terus mereka itu lagi bersihin wajahnya pakai ini Dan disitu aku aja yang nggak gunain Terus aku langsung cuci muka gitu aja Pakai sabun batang Nouveau waktu itu Terus temen aku tuh bilang kayak gini Pantesan wajah kamu jerawatan Orang kamu ngebersihin mukanya aja Nggak bener kayak gitu Nah temen-temen aku Kalau ngebersihin makeupnya itu Pakai ini dulu Baru cuci muka guys Kalau aku dulu Langsung cuci muka gitu aja Tapi untuk sekarang ini Aku gunain ini dulu Aku bersihin pakai ini dulu Jadi gunainnya itu Milk Cancer dulu Baru Face Tonic ini Dan baru aku cuci muka Dan emang bener-bener jerawat aku Udah berkurang Dan bener-bener sebagus itu Dan harganya itu cuma 5 ribuan aja Dan murah banget sih Ini ya Jadi itu banyak banget varianya Kalian bisa cocokin sama kulit kalian Kalau kulit kalian normal Kalian bisa gunain yang bengkoang Setau aku pokoknya di belakangnya sini Dia ada sesuai kulitnya ya Jadi kalian baca di belakangnya sini Jangan salah ambil Jangan salah beli Disini ini kulit berminyak dan berjerawat Dan aku cocoknya ini Karena kondisi wajah aku juga kayak gitu Lagi berjerawat dan berminyak Lanjut disini untuk maskernya sendiri Aku gunain bedak dingin Karena ini bener-bener sebagus itu Dan aku sangat merekomendasikan ke kalian Untuk si bedak dingin ini sendiri Jadi manfaatnya tuh banyak banget Untuk mencerahkan Menghilangkan bekat jerawat Menghilangkan jerawat Menghilangkan perutusan Pokoknya bener-bener sebagus itu guys Dan untuk yang terakhir Aku gunain air mawar Untuk penyegar di malam hari Jadi aku biasanya gunain masker ini dulu Habis itu aku gunain air mawar ini Setelah aku bilas Kalau enggak ya aku campur Ini bedak dingin sama air mawar Karena ini kan juga biasanya Untuk maskeran gitu ya Dan ini juga maskeran Jadi emang bener-bener bagus banget Kalau dipadu padankan Tapi biasanya Kalau aku males maskeran Atau setelah maskeran gitu Aku biasanya juga gunain air mawar ini Karena dia juga bagus banget Untuk kulit Nah seperti itu aja video dari aku Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share di media sosial yang kalian punya Wassalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan share di media sosial Jangan lupa like, komen, dan share di media sosial Jangan lupa like, komen, dan share di media sosial Jangan lupa like, komen, dan share di media sosial Jangan lupa like, komen, dan share di media sosial